assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya jangan lupa untuk subscribe channel saya agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel saya oke teman-teman kali ini saya akan membuat tutorial Microsoft Word Bagaimana cara men-setting margin yang biasanya kalau teman-teman sekalian punya tugas ilmiah seperti deskripsi itu biasanya memerlukan settingan margin nah margin ini yaitu caranya seperti teman-teman langsung ke Microsoft software Oke langsung margin itu diperlukan untuk menentukan ukuran batas pinggir dari dari lembar kerja teman-teman maksud saya jadi ukuran ini ke ukuran yang sebelah sini itu semua ada perhitungannya ya jadi yang kiri kanan atas bawah itu memiliki ukuran tersendiri biasanya sih itu dipakai di penulisan karya ilmiah skripsi contoh misalkan kita ingin men-setting ke ukuran tertentu misalkan yang yang atas kita bikin empat saya apa yang atas kita bikin empat bawah empat terus yang kanan empat yang kiri tiga caranya masuk ke ke sini teman-teman ke pack layout terus margin langsung custom margin nah kita akan akan men-setting men-setting ukurannya yang atas empat terus yang bawah empat yang kanan empat yang kirinya tiga atau dibalik yang ini tiga ini empat yang ini tiga yang sebelah kanan tiga nah habis itu kita langsung kita klik oke teman-teman nah secara otomatis ini berubah teman-teman nah yang ini empat ini empat ini empat dan yang ini empat tiga jadi yang atasnya jadi ukuran empat yang sebelah kiri jadi ukuran empat yang bagian bawah jadi ukuran empat nah jarak ukurannya sebelah kanan jadi tiga sesuai dengan settingan yang ini ya oke teman-teman saya ulangi lagi sebelumnya kita langsung masuk ke menu pay layout habis menu page layout masuk ke margin nah habis dari margin langsung masuk ke custom margin nah disini kita masukkan contohnya yang atasnya empat bagian jarak bawah empat jarak samping kanan tiga jarak samping kiri empat tangan empat oke habis itu langsung kita klik tombol ok nah otomatis teman-teman langsung tersetting sesuai dengan margin yang kita inginkan yang bagian atas empat sampai kiri empat bawah empat dan samping kanan tiga nah seperti itu teman-teman demikian tutorial saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe dan di share channel saya agar lebih bermanfaat bagi yang lain oke teman-teman sampai jumpa sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati